Kematian tragis seorang penemu parasut yang nekat melompat dari menara Erol untuk menguji coba parasut temuannya. Pria bernama Fran Frichel nekat melakukan hal ekstrim di bangunan tinggi yang tingginya melebihi 300 meter tersebut. Hi guys, it's Nian. Welcome back to my channel. Hari ini aku mau ngebagiin suatu informasi lagi. Informasi siapa sih lopor parasut, apa kisah tragis yang ada di belakangnya ketika dia menemukan penemuan parasut tersebut. Penasaran? Langsung aja. So without further ado, let's get started with it. Pada tahun 1912, Fran Frichel diketahui nekat melompat dari puncak menara Erol dengan menggunakan parasut buatannya sendiri. Fran yang lahir di Wiena, Austria pada tahun 1879 ini tumbuh menjadi seorang penuhi penemu dan pelopor dari olahraga terjun bebas. Ia pindah ke Perancis pada tahun 1898. Di usianya yang baru menginjak 19 tahun, tak lama kemudian, tepatnya pada tahun 1909, Fran resmi mendapatkan status keluarga negaraan di Perancis. Semasa hidupnya, Fran diketahui tidak pernah menikah, namun ia menjadi penjahit yang sangat sukses pada masa itu. Fran sangat tertarik dengan perkembangan parasut dan tertarik dengan dunia penerbangan. Ia pun sempat marah pada maraknya kecelakaan-kecelakaan yang ada di udara. Hal itulah yang kemudian melatar belakangi Fran untuk membuat sebuah teknologi keselamatan pesawat yang aman bagi setiap orang. Mengawali harapannya itu, pada tahun 1910, Fran mulai membuat sebuah parasut. Dan pada tahun 1911, terdapat sebuah kompetisi menjanjikan kepada sebuah penemu yang berhasil membuat parasut yang lebih baik untuk keselamatan penerbangan. Kemudian, guna mempublikasikan penemuannya, Fran, Rachel, memutuskan untuk memulai percobaannya. Tes tersebut dilakukan pada tahun 1912, yang kala itu, Fran ditemani oleh kedua temannya. Jadi temannya juga naik guys, jadi temannya naik juga ke menara dia berdua sama temannya, terus temannya yang videoin, terus dia yang uji coba parasutnya dia gitu. Di tengah cuaca dingin yang ekstrim dan disaksikan oleh banyak orang, Fran yang telah menggunakan penemuannya, yaitu parasut, akhirnya naik ke atas menara etul tersebut. Untuk melakukan tes tersebut, ia berdiri dengan penuh percaya diri, lalu merentangkan kedua tangannya. Saat itu, uji coba tersebut sebenarnya juga dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Pihak polisi kali itu memberikan izin, karena mereka mengira bahwa uji coba tersebut dilakukan oleh sebuah boneka gitu guys. Bukan dia sendiri yang uji coba, namun secara mengerjukan si Fran ini muncul di atas menara etul, untuk melakukan uji coba pada dirinya sendiri, dengan menggunakan parasut yang ia buat. Walaupun Fran melompat dengan sangat percaya diri, namun parasut buatannya tersebut tidak pernah mengembang. Naas, Fran yang melompatkan dirinya dari menara etul tersebut tewas di tempat, akibat tidak mengembangnya parasut yang ia buat sendiri. Fran memiliki akhir kisah yang tidak bahagia, keberanian dan penemunya Fran patut untuk dihargai. Ya, kini dikenal sebagai The Flying Tailor atau Pencahit Terpang. Nah, guys, gimana guys? Untuk informasi yang satu ini, gimana, 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 gimana? Wah, itulah yang sebelumnya aku pernah kasih tau ke kalian ya. Jadi, teknologi itu kan semakin lama semakin canggih ya. Tapi di jaman dulu itu kan sebelum kita dapetin teknologi yang secanggih ini, mereka dulu tuh ya belajarnya auto dihidak guys. Jadi, bener-bener kayak si Fran tadi, dia ngelakuin uji coba gitu kan, ke dirinya sendiri. Jadi, ya itu tadi, kalau berhasil kita ngedapetin sebuah ilmu pengetahuan teknologi terbaru yang membuat kemajuan gitu kan. Tapi ketika kita gagal, bisa jadi menewaskan diri si penemuan itu sendiri gitu loh guys. Ya, tanpa mereka, tanpa mereka semua kita tanpa penemu-penemu, maksudnya ilmuwan, penemu pesawat, penemu apapun itu, kita nggak akan tau gitu lah bahwa produk tersebut tuh aman atau nggak sebelum mereka uji coba kan. Jadi, kita harus berterima kasih banget sama orang-orang jaman dulu-dulu tuh tuh, dulu-dulu lah pokoknya kayak abad-abad pertengahan, pokoknya jaman-jaman dulu banget tuh, kayak mereka penemu makanan apa. Itu tuh mereka bener-bener nukarin nyawanya mereka untuk suatu informasi atau teknologi yang sangat maju gitu. Nah guys, gimana guys untuk informasi yang satu ini? Menarik kah? Jika menarik, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian yang paling pertama tau video upload-an terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga bagiin ke semua orang, bagiin ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian gitu, biar mereka juga tau informasi yang satu ini bawa dulu tuh, seperti ini loh, penemuan orang-orang tersebut gitu loh. Kalau mereka nggak ada, kita mungkin nggak bakal selamat di dunia penerbangan, ya nggak? Ya kan? Siapa sih penemunya parasit gitu? And the last, bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!